Tadi baru dua, kan setiap orang silahkan mau melakukan apa saja di ujung-ujung nama mawat, keneh, kan gitu. Kadang-kadang manusia itu kan enggak mengikuti aturan itu. Allah membiarkan, silahkan, lakukan apa saja yang kau mau, sesungguhnya nanti kan ada balasan. Kita tidak memaksa, justru ketika kita mengingatkan keluarga kita, mengingatkan anggota keluarga kita, ini benar-benar dilandasi dengan kasih sayang. Jangan sampai mereka celaka, kita celaka, sementara kita masih ada kesempatan untuk saling mengingatkan. Karena setelah terjadi semua itu, cuma penyesalan. Dan menyesal di akhirat itu, ternyata tidak ada namanya orang yang ingin bunuh diri. Justru yang sudah mati saja, Rabbir ji'uni, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu solihan fi ma tarok tu kalla. Agar aku mampu melaksanakan amal soleh yang banyak ditinggalkan dulu sewaktu hidup di dunia. Penyesalan ada di situ. Jangan sekali-kali ada yang susah mengesan, karena pandemi belum lagi sebentar lagi, bukan sebentar lagi. Sekarang sudah mulai datang lagi yang namanya apa? Omikron. Dikersahkan namanya teh hampir sama dengan mobil terus. Sudah mah. Corona, ya? Corona. Datang lagi? Kron. Dulu itu termasuk kendaraan yang favorit. Iya, betul sekali. Dan ada satu lagi sepertinya yang belum dibahas tadi Pak Kayi. Satu lagi apa sih? Kan ada tiga hal ya. Ini yang terakhir, satu lagi apa Pak Kayi? Dan yang ketiga, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada harta kekayaan itu wajar. Karena di dalam Ali Imran, ayat 14 itu memang Allah berikan semua sebagai perhiasan kehidupan. Tetapi semua akan dipisahkan dengan kita, Bu. Apabila datang tiupan sangka kala, Seorang manusia akan dipisahkan dengan saudaranya. Pada saat itu, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ketika tiupan sangka kala itu datang, Maka hubungan nasab itu sudah putus. Putus semuanya. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Oleh karenanya, ketika kita mencintai sesuatu, Bingkailah dengan ketakwaan. Yang namanya cinta imani. Atau mahabbah lillah. Cintai istri karena Allah. Cintai putra-putri kita karena Allah. Cintai harta kita karena Allah. Jangan sampai harta kita dicintai, Tetapi malah tidak memberikan efek positif kepada kita. Karena kita untuk mencari harta itu tidak mudah. Untuk mencari jabatan juga tidak mudah. Maka cintai dan bawa ke akhirat. Jangan sampai ditinggalkan di dunia. Sayang kan?